Intro Halo Sobat XScience, jumpa lagi bersama Kak Herman Dalam program kesayangan kita, XScience, eksplorasi sains Adik-adik, pernahkah kalian bekerja bakti membersihkan kelas bersama teman-teman? Nah, tahukah adik-adik, kegiatan bekerja bakti seperti mendorong meja, memindahkan kursi, menyapu, dan kegiatan lainnya terjadi karena adanya gaya yang dilakukan Apa? Gaya? Apa sih gaya itu? Mau tau tidak? Yuk kita simak penjelasan berikutnya Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berpindah dari posisi semula Adik-adik, gaya juga memiliki sifat-sifat tertentu loh Apa saja sih sifat-sifat gaya itu? Yuk kita simak penjelasan berikutnya Pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak Contohnya, ketika ada mobil sedang mogok, kita dorong dari tadinya diam menjadi bergerak Meja yang tadinya diam kita dorong jadi bergerak Menarik gerobak yang tadinya diam jadi bergerak Kedua, gaya menyebabkan benda dari tadinya bergerak menjadi diam Contohnya, pada saat seorang melempar bola, terus bola tersebut ditangkap Bola tadinya bergerak ketika ditangkap jadi diam Itu adalah sifat gaya Yang ketiga Gaya dapat menyebabkan benda berubah arah Adik-adik pernah bermain bola? Pernah tidak menendang bola? Kemudian bola tersebut adik-adik sundul pakai kepala? Bola dapat berubah arah dikarenakan gaya yang diberikan pada bola tersebut Keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat Coba acungkan tangan siapa yang memiliki sepeda di rumah? Pernahkah adik-adik bermain sepeda? Ketika adik-adik menekan pedal sepeda semakin keras Maka kecepatan sepeda adik-adik akan bergerak jauh lebih cepat Kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda Ini lebih ekstrim adik-adik contohnya Pernah enggak adik-adik melihat mobil tabrakan? Badan mobil yang tadinya bagus, mulus Ketika menabrak sesuatu Maka dia akan hancur Atau bentuknya jadi berubah Nah adik-adik Ternyata semua kegiatan yang kita lakukan sehari-hari tak lepas dari yang namanya gaya Mudah bukan belajar sains? Saatnya kita bernal Yuk mari kita bernalari ya Manakah yang benar dari pernyataan berikut ini? A A Kotak A didorong lebih jauh karena gaya yang diterapkan lebih besar B Lebih sedikit pekerjaan dilakukan pada kotak B karena gaya dan jaraknya lebih besar C Semakin besar jumlah gaya yang diterapkan ke kotak Semakin jauh jarak yang didorong D Semua benar Bagaimana sobat XSense? Sudah tahu jawabannya? Kalau belum, yuk kita simak penjelasan berikut Jawaban yang tepat adalah pilihan yang C Yaitu semakin besar jumlah gaya yang diterapkan ke kotak Semakin jauh jarak yang didorong Karena besarnya gaya berbanding lurus dengan besarnya perpindahan Gaya 60 Newton lebih besar daripada gaya 40 Newton Makanya semakin besar jumlah gaya yang diterapkan ke kotak Semakin jauh jarak yang didorong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!